PSE Semarang tak terbendung di Piala Presiden 2022 PSIS Semarang memastikan maju ke semifinal Piala Presiden 2022 Laskar Mahesa Jenar mengalahkan Bayangkara FC lewat adu penalti dengan skor 9-8 Duel sengit terjadi di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu, 3 Juli 2022 Kedua tim sama-sama aktif melancarkan serangan Bayangkara mencoba menekan lebih dulu Beberapa peluang dihasilkan, salah satunya lewat sundulan Anderson Sales Namun masih melenceng Saat laga diprediksi bakal imbang di babak pertama PSIS Semarang membuat perbedaan Wawan Febrianto membawa PSIS unggul 1-0 Sepakan kerasnya menjebol gawang Bayangkara Tak bisa diantisipasi awan Setho Keunggulan PSIS bertahan hingga istirahat Di babak kedua, Bayangkara akhirnya bisa menyamakan skor Yusuf Ezejari menjebol gawang PSIS lewat sontekan di mulut gawang Skor menjadi 1-1 PSIS coba menekan guna kembali unggul Menit ke-65, gol nyaris didapat PSIS lewat Jonathan Cantilana Namun sepakan jarak dekatnya membentur tiang Laga sengit kemudian terjadi antara PSIS versus Bayangkara Namun, keduanya sulit mendapatkan gol Hingga 90 menit pertandingan, tak ada gol tercipta lagi Alhasil, pemenang akan langsung ditentukan lewat adu penalti Di babak tostosan, PSIS akhirnya bisa menang dengan skor 9-8 Dua penendang Bayangkara, Anderson Salles dan Putu Gede Digagalkan keeper PSIS Ray Redondo PSIS berhasil melaju ke semifinal Tiala Presiden 2022 Selanjutnya, PSIS akan melawan Arema FC di semifinal Singo Aidan ke babak empat besar setelah menyingkirkan Barito Putra Juga lewat adu penalti di perempat final Juga lewat ke babak empat besar setelah menyingkirkan Barito Putra